Jangan lupa tombol subscribe my channel Orang-orang yang memahami, mengerti tentang kejadian daripada dirinya Untuk apa dia diciptakan oleh Allah Lalu dia mengerti, dia diciptakan untuk ibadah Lalu dia beribadah kepada Allah Inilah orang yang mendapat petunjuk jalan yang lurus Orang yang tidak mengerti hidup Tidak mengerti diciptakan Allah untuk apa Lalu disibukkan dengan perkara-perkara duniawi Inilah orang-orang yang tersesat daripada jalan yang lurus Nah para muhibrin rahimakumullah Jadi artinya Manusia itu disuruh Allah mengabdi kepada Allah Disuruh Allah manusia untuk menuntur ilmu Bagaimana cara mengabdi kepada Allah Nah itu rahasia daripada kejadian ini manusia Manusia-manusia yang pintar cerdik dalam urusan duniawi Pintar berdagang, pintar bertani, pintar berpolitik Pintar segala macam Tapi karena pintar dalam hal ibadah Ini adalah orang-orang yang tidak memahami kejadian dirinya Dan dia berada di jalan yang tidak lurus Jalan yang sesat Berikan kami petunjuk kepada jalan yang lurus itu Orang-orang yang hidupnya adalah di jalan yang ibadah Jadi banyak kita pintar berdagang Pintar bertani Tapi kadang pintar sembahyang Kalau urusan dagang Bah ada kisah lagi sudah Cara berdagang, cara itu Urusan bertani, urusan apa? Pintar Tapi kalau urusan berapa rukun sembahyang Kadang ngerti Berapa rukun wudhu? Kadang paham Ini manusia yang sesat Nah ini dal, sesat Membaca patihah kadang bisa Ada yang bisa kadang ngerti maknanya Urusan bahasa Inggris bahan nomor satu Padahal bahasa Inggris itu kalau dibawa mati Yang dibawa mati itu bahasa Arab Surga itu bahasa Arab Orang kadang bisa berbahasa Arab Kadang bisa ke surga Di surga itu hanya Lugatul Arabiyah Di surga lugat, lugat Arab Quran, lugat Arabiyah Jadi orang-orang yang kadang memahami Tentang bahasa Arab ini Sulit masuk surga Apa artinya Kadang biasa belajar Apa artinya Malik Yaumiddin Kadang tahu juga Apa artinya Malik Yaumiddin Apa artinya Kadang tahu juga Artinya Umur 50 tahun Kalau pangkat Isdua Membajapati aja Kadang bisa Maknanya Ini orang susat Yakin Itu orang susat Kenapa Karena hidupnya itu Kadang digunakannya Untuk tujuan yang sebenarnya Dari Allah Yaitu ibadah Memang agama kadang melarang Kita pintar berdagang Itu kadang melarang Agama kadang Pintar bertani Itu kadang melarang Tapi Urusan itu Di bawah Daripada Urusan ibadah Mesti ya pintar-pintar Dulu ibadah Pintar dulu Urusan ibadah Nah ayo aja Pintar yang lain-lainnya Jangan sampai Dibalik Jangan sampai Dibalik Urusan dunia Pintar Cerdas Tapi urusan agama Kadang mengerti Nah apabila kita ada Waktu lapang Dibari Allah Duit Misalnya datang Kadang-kadang Tengali Berusaha Banyak kajian Yang menggeni Nah Waktu lapang Banyak Bila waktu lapang Itu kadang kita gunakan Untuk ibadah Maka itu Kita dalam Keadaan Khidlan Dalam keadaan Hina Kulul khidlan Bersangatan Hina Bersangatan Hina Bersangatan Hina D